Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan pintu gerbang PMK Kediri, yang insyaallah malam ini juga saya melakukan penelusuran, mudah-mudahan penelusuran di sekitar wilayah Kediri ini bisa berhasil apa yang memang diharapkan oleh pemirsa setia, baik pemirsa tunggu saja videonya, makasih Halo pemirsa setia channel Iman Laslos, jumpa lagi dengan Kang Asep Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekarang saya sudah ada di lokasi, dari malam saya putar-putar dari pusat kota Kediri sampai ke tempat ini sangat sulit sekali pemirsa mencari lokasi untuk dijadikan satu penelusuran tapi mudah-mudahan ya pemirsa dengan adanya penemuan baru yang saya jamah lokasi ini, mudah-mudahan disini kita bisa mendapatkan hasil yang bagus karena terlalu capek ya mas, sana sini, sana sini, sana sini, alun-alun kota Kediri, lama kan lama banget pemirsa dari alun-alun kota Kediri, mengambil posisi penelusuran, disana kurang cocok, disini kurang cocok, akhirnya kita memutuskan di tempat ini baik pemirsa, mudah-mudahan aja malam hari ini kita bisa membuat satu tabi misteri yang memang ada di tempat ini atau di sekitar kota Kediri ini mudah-mudahan kita bisa berjalan lancar, cuaca mendukung, dan waktu memadai adanya timas, di tempat ini katanya banyak tawon iya kan? iya pemirsa, di kota ini katanya menurut warga disini banyak tawon yang tidak kasat mata tapi mudah-mudahan kita terhindari hal-hal semacam itu yuk baik pemirsa, kita jalani aja apa yang akan terkuat malam hari ini di depan sana, bareng-bareng kita berjalan bismillahirrahmanirrahim ya pemirsa, depannya kayak gini banget keadaan tempat terlalu rimbun sekali tapi mudah-mudahan kerimbunan tersebut bisa kita mengungkap satu sisi gelap astagfirullahaladzim, baru saja sisi gelap langsung jebuk iya silahkan iya ini ada sambutan yang saya rasa tidak enak mengagetkan pemirsa Allah astagfirullahaladzim tapi Allah ilim, astagfirullahaladzim saya mau nunjuk ke sana kotanya dari sini pun kelihatan lampu-lampunya malah disini ada sesuatu pemirsa iya ada suara iya lampu kotanya Allah astagfirullahaladzim assalamualaikum saya bulgaib yang ada di tempat ini permisi permisi Allah ilai Allah berisi, maaf, maaf sekali, maaf maaf apabila saya memang mengganggu tapi saya mohon maaf izinkan saya datang ke tempat ini jauh-jauh ingin menyatakan bahwa di tempat ini adakah kiranya sosok-sosok yang memang bisa berinteraksi dengan saya belum ada respon iya, cuma semua sambutan tapi yang tidak berwujud sosok pemirsa belum ada sambutan yang berwujud sosok hanya suatu katakanlah gerak-gerak daun atau gerak apa itu seperti kelapa jatuh padahal disini sekitarnya kelapa pun belum buah Bismillahirrahmanirrahim yuk mas kita agak kesini aja belum nih belum kesini iya, cuma sambutan-sambutan yang enggak menentulah mas ini ada sesuatu lewat di depan saya pemirsa tuh pemirsa disini sih banyak sekali ya banyak sekali sosok yang tapi dia tidak mau menampakkan wujudnya hanya suatu suara dan suara Allah Allah Astagfirullah di sebelah sana mas banyaknya mas iya banyaknya sosok di sebelah sana saya enggak bisa ke sana pemirsa di sebelah sini banyak sekali sosok ini banyak penghuninya disini pemirsa cuma sayang sekali saya tidak bisa ke sana ini sangat rimbun sekali tempatnya bahasa sininya apa ya tadi ya mas rungkut rungkut iya rungkut bahasa sininya rungkut berarti rimbun artinya rungkut adalah rimbun adanya pepohonan yang tidak pernah dijamah oleh orang Allah Astagfirullah Astagfirullah langsung masuk ke sana iya tapi saya enggak Astagfirullah Assalamualaikum Sebul Goib Allah coba mas kita putri aja yuk mas kita putri aja ya yuk kita putri aja di sekitar sini coba masa sih Allah aduh wah sini juga sama sama aja Astagfirullah Allah Astagfirullah Pemirsa ngidap-ngidap bitumenan eh bener-bener nih Allah Astagfirullah nek kena kanggu seduluran tak sapa tapi yang nora kena kanggu pas seduluran buat apa kamu harus datang ke tempat ini kenapa harus hadir kalau memang sifat kamu jahat lebih baik kamu tetap diam di tempat diam Allah Astagfirullah gimana kang banyak banget disini mas iya dari tadi sini terus iya sini terus tapi mau kesana juga tempatnya kayak gitu banget tuh susah banget Mirsa sangat susah dominan banyak banget disini tempatnya sosok-sosok yang ada di tempat sini nih ya pantes lah orang kayak gitu banget sih masalahnya pantesan saya pingin di tempat ini melakukan penusuran eh malah di tempat itu adanya sosok eh sosok yang ada di terimbunan yang ada di gelapnya malam yang ada di sebelah saya hadir tempat ini saya berpijak hadir susah banget di tarik susah banget di tarik baik baik Mirsa yuk kita ke tempat aja disini sosok gak mau diboyong ke tempat ini agar saya lebih leluasa untuk menghadapi sosok yang memang ada di tempat ini namun dia tidak mau diboyong ke tempat yang lebih terang Allah Allah hei yang ada di atas sosok turun turun kalau memang kamu masih ada di atas turun astagfirullah yang jauh mendekat yang jauh mendekat yang di atas turun saya ingin tahu sosok apa sebenarnya di tempat ini ini terlalu banyak ini sih mas bunga-bunga pari joto ini terlalu banyak bunga-bunga pari joto jadi seolah-olah bergesekan dengan adanya bunga pari joto pemirsa bunga pari joto itu sangat disegani oleh sosok-sosok tersebut pemirsa ini sebenarnya bunga pari joto yang sebenarnya kan enggak kayak gini mas memang kayak gini persis cuman berbuah buahnya kecil-kecil ini ini pari joto yang sebenarnya iya bagi yang tahu tapi bagi yang tidak tahu ini hanya suatu rumput lia raja astagfirullah Allah Allah ya ada disitu ya biarin saya terus kesini aja Allah ini mas agak terang mas sini mas sini mas sini 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 wah ini wah saya undang ini ini betulan ini astagfirullah ini 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 udah gak ada ini gak gak ada pohon pari joto nya bunga pari joto nya udah gak ada ini mas Allah bismillah ngumpul ngumpul saya ngumpul siji-siji metu sopuk kang aran singkobr nemoni aku temonon aku hadir apa itu apa itu siapa kamu siapa saya nanya nih mirsa Allah astagfirullah ngibi-ngibi ya seolah-olah dia gak mau bicara mas Allah astagfirullah memang menakutkan sekali memang iya iya kenapa kamu menghalangi apa memang ya saya suruh memang tadi satu persatu keluar apa masih ada yang sudi untuk keluar menemui saya coba siapa lagi yang akan hadir di depan saya silakan hadir kalian jangan satu dua kalian silah dia gak mau mas semakin mengecil mas iya iya semakin mengecil hilang hilang biarin gak apa-apa gak apa-apa hilang memirsa sosok pocong atau mayit orang sini kan bilangnya mayit atau pocong bahasa nasionalnya iya betul sekali tapi dia gak mau bicara betapa di depan situ di depan situ ya Kang iya Allah ini kan udah jarang pohon-pohon bunga-bunga itu loh pari jodoh pari jodoh astaga astaga iya betul langsung ngecil 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 hilang astaga gimana gimana apa kok ada gubuk disitu Kang oh iya pemirsa ini ada gubuk ini kok ada putih putih kan di gubuk itu Kang kamu yang bener nanti kalau hujan kita bertaduk disitu aja itu serius kan putih putih apa yang mana ini pemirsa katanya mas kameramen katanya ada putih putih penasaran sekali putih putih apa mungkin oh orang tidur kayaknya mas tapi putih kayak putih kain putih Kang itu Kang penasaran tapi kalau orang kan harusnya ada senternya Kang berkenal tapi lu tapi apa bener orang ya Kang penasaran astaga jangan-jangan orang Kang hati 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 siapa tahu orang gila masalahnya kita kan enggak tahu siluk beluk di tempat ini tapi kalau itu orang kan harusnya ada senternya Kang ini enggak ada loh Kang karena tempatnya kayak jenis lagi angker Kang astaga Allah kalau kita mengingat pemirsa tempat ini kan enggak ada kebun warga yang bisa di apa ya tak jagung apa gimana ya kedele apa ini kan karet ini kan masalahnya karet astaga buat apa dijagain kayaknya juga udah reot itu gubuknya ya mas ya itu gubuknya udah kita kesan aja ke sana aja yuk ke sana aja yuk 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 mirsa kita akan mendekatkan gubuk tersebut ini ada sesuatu penasaran astaga Allah orang gila kayaknya orang gila Kang kayaknya loh astaga Allah bukan orang mas bukan orang bukan orang puas cumpet semua cipun sudah cepat 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 invasanna istrinya astagfirullah bang orang gila itu Kang bukan orang bukan orang mas terus apa itu Kang Tuh kan, tidak disangkanya mas, jauh kan dari tempat situ kan. Jauh loh kan? Jauh, ada di tempat kayak gini nih, Masya Allah. Baik, Bumi Risa, saya akan mendekat tapi menebunannya, mau doanya agar tidak terjadi sesuatu. Ini aneh sekali, disini nunggu apa kalau orang, kan jenggal sekali, maka saya tadi langsung melakukan sesuatu, ternyata dia bukan orang biasa, ternyata itu adalah sosok kunti, Bumi Risa. Allah, ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hati-hati ya mas, nanti kalau dia bangun, mungkin mau melakukan sesuatu, mas kameramen lari ya. Iya, iya, saya lari tinggal, enggak ngasih kotan aja. Enggak apa-apa, Bismillahirrahim. Kameranya bebas? Iya, enggak apa-apa. Tidur, tidur. Tidur, Kang. Pemirsa, saya malah lebih terkesan apa yang memang ada di sandingnya itu loh, itu yang di sampingnya tuh. Tapi itu kok tanya, gara-gara nggak harus tidur, Kang? Ya, tidur, orang tidur semacam-macam kayak gitu ya jelas lah, mas. Atau mungkin melakukan sesuatu, saya enggak tahu, Pemirsa. Saya ingin sekali loh, ambil itu tuh, apa benda yang ada di sampingnya itu, yang buat... Kayu, Kang. Jangan dianggap kayu enteng itu. Itu sesuatu, mas. Itu mungkin kayu bakar? Bukan. Itu kayu yang ada manfaatnya. Kenapa kok ditidurin buat bantalan? Takutnya diambil oleh sosok lain. Dia mungkin suatu kayu yang membawa ketenangan hingga buat tidur, Pemirsa. Aneh sekali. Saya ingin mengambilnya. Buat kenang-kenangan loh, mas. Di bawah pulang. Astagfirullahaladzim. Gerak-gerak terus, gerak-gerak terus. Ini gimana, Kang? Nanti dulu, nanti dulu. Saya mengambil selah. Gimana caranya bisa saya mengambil kayu itu, yang buat tiduran atau buat bantal itu. Allah. Bismillah. Baik, Pemirsa. Saya akan mendekat. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan tadi itu bermanfaat buat kita. Bismillah. Uh, doyong banget gubungnya, mas. Udah gelap banget gubungnya, Kang. Adih-adih, Kang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pemirsa, maksud tadi mau mengambil sesuatu yang buat bantalan sosok tersebut. Tapi dia selalu menghalang-halanginya, bahkan tangannya itu gak mau diam. Jangan-jangan tahu, Kang. Jelas tahu lah, tapi kan diam dulu. Sementara kita idem dulu. Pemirsa, dia selalu terasa, merasakan apa yang memang, apa yang saya akan berbuat. Dia tahu, Pemirsa. Allah. Baik, saya akan menanyakan. Saya akan membangunkan juga. Assalamualaikum. 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 Nyai, maaf. Saya mengganggu tidur kamu. Kenapa Nyai berada di tempat kayak gini? Di gubuk rewet semacam ini? Apakah kamu sebagai penunggu di sini? Astagfirullah. Saya jauh-jauh datang ke tempat ini, ingin silatul rohim. Dan saya menemui Nyai di sini. Apa kiranya saya diperkenankan untuk mendekat ke Nyai? Untuk apa? Ya, untuk memperkerat silatul rohmi kita. Itu yang buat bantal Nyai, buat saya aja deh. Pemirsa, saya coba merayu yang ada di situ. Tapi mudah-mudahan dikasihkan. Hanya bisa berharap. Tapi mudah-mudahan dikasihkan. Dia sepertinya lemah lembut, Pemirsa. Bagaimana? Maaf, saya. Dari atas ya. Dari kepala kamu ya. Gak apa-apa ya. Saya takut ininya rohmi, Pemirsa. Ini sudah sangat miring sekali. Astagfirullah. Ya Allah. Ternyata dia gak bisa. Ternyata gak bisa. Nyai. Maaf ya. Maaf sekali. Niat saya memang ingin memiliki, punya kamu itu. Sesuatu yang mungkin buat andalan kamu. Sebenarnya mau menjadikan kenang-kenangan buat saya. Mau saya bawa pulang. Tapi kalau memang gak boleh, ya gak apa-apalah. Mungkin diminta juga gak, mungkin gak akan ngasih. Diambil juga mungkin akan mempertahankan. Tapi terima kasih sekali. Kalau Nyai memang sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Dan kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan ya. Nyai. Kamu ada hati untuk memberikan apa yang memang saya harapkan. Itu benda yang kamu lulus-lulus itu. Wah. Senjata andalannya. Pemirsa. Dia sebenarnya adalah senjata andalannya. Dia kayu bukan sembarang kayu. Allah. Astagfirullah. Ya udahlah Nyai. Kalau memang gak boleh, tapi terima kasih sekali atas perjumpaan kita. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ya, ini jadikan suatu kenang-kenangan. Walaupun saya tidak memegang apapun dari kamu. Kamu sudah bisa menemui saya. Mudah-mudahan ini suatu momen yang tidak akan terlupakan bahwa kamu bisa menjemput saya. Saya jadikan kamu, sama-sama kita bisa saling sharing lah ya. Di antaranya. Tapi saya ingin tahu sekali namanya. Eh. Gimana? Gak perlu tahu. Gak usah tahu. Yaudahlah, kalau gak usah tahu ya gak apa-apa. Gak apa-apa kalau memang gak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Saya harus tahu. Nama. Tapi jelas-jelas kamu penghuni sini lah ya. Penghuni sini ya. Jelas. Iya. Penghuni sini asli itu katanya. Gak usah. Iya. Terima kasih sekali. Hah? Mengganggu. Mengganggu tidurnya. Oh maaf, maaf. Maaf. Kalau memang saya mengganggu, saya mohon maaf. Maaf sekali. Maaf sekali. Benar. Saya minta maaf. Saya beserta mas kameramen. Minta maaf atas kesalahannya. Mengganggu tidur kamu. Iya. Ini memang tempat kamu. Iya. Tapi. Berkenankah kiranya kalau memang nanti turun hujan. Ini saya ikut berteduh di tempat ini, Nyai. Tapi Nyai, pergi dulu ya dari tempat ini ya. Ini udah mendung masalahnya. Di sini kan gak ada gubuk lain. Pergi aja dulu. Pergi aja dulu, Nyai. Dia mau, kan? Astagfirullahaladzim. Iya, dia mau pergi. Boleh ya? Numpang. Iya. Numpang-numpang ya di gubuk ini ya. Boleh ya? Ini saya suruh pergi sementara karena ini cuaca mendung. Hingga saya ingin berteduh di sini nanti kalau memang ada turun hujan. Tapi sementara harus dicakak nih. Saya khawatir juga amruk nanti kalau turun hujan. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah. Yaudah, Nyai. Terima kasih sekali waktunya yang diluangkan untuk saya. Dan saya mohon, Nyai, jenggar dulu dari tempat ini. Ini sementara saya mau istirahat di tempat ini. Menunggu adanya turun hujan. Karena saya mau terus melakukan penusuran di tempat ini. Mudah-mudahan saya bisa menguat selain sosoknya yang memang ada di tempat ini. Saya bisa menyumbai sosok-sosok atau teman kamu yang lainnya. Gimana? Tidak tahu, Kang. Astagfirullahaladzim. Kayunya, Mas. Kayunya, Mas. Kayunya, Mas. Kayunya, Mas. Kayunya, Mas. Eh. Eh. Di bawah, Kang. Nah, tak kira mau ditinggal. Maksudnya suruh pergi sementara agar kayunya bisa ditinggal. Eh, malah di bawah sekalian. Pemirsa, saya tadi suruh pergi sama si Nyai, ya. Tak kira kayunya biar ditinggal sementara gitu loh. Ini akal-akalan saya maksudnya loh. Eh, ternyata di bawah sekalian. Di bawah sekalian? Ya, ya, ya. Udah saya alasannya buat sementara berteduh di tempat ini. Padahal saya mengusir karena halus ingin memiliki kayunya, malah di bawah sekalian. Aduh. Tapi itu kayu, kayu itu benda miliknya atau pusaka dia atau gimana, Kang? Pusaka andalan dia. Pusakannya, Kang? Iya. Pertiba ya, Kang? Ya, bagi orang yang tidak cocok mungkin, mbak. Ya, tapi bagi orang yang cocok dengan adanya benda yang dimiliki oleh si Nyai tersebut. Ya, mau diapakan saja cocok. Mau dibawa apa saja cocok. Sebagian benda, ada yang pantangannya sih. Ada pantangannya bagian benda. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bisa menjumpai Nyai yang ada di tempat ini. Yang di Gubuk Reot lah ya. Intinya yang ada di Gubuk Reot. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kesempatan. Alhamdulillah. Kemurahan dari si Nyai. Udah-mudahan. Allah. Astagfirullahaladzim. Mas. Iya, Kang. Iya. Iya, kalau nggak didihinkan, kenapa harusnya ada di tempat ini? Hah? Mas, mau pegang? Nggak, nggak, Kang. Ini, Mas. Coba, Mas. Astagfirullahaladzim. Nanti, yang kemarinnya siapa, Kang? Ini berat banget, Mas. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tidak berkeming, ya ampun. Astagfirullahaladzim. 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 Keku yang kuat. Astagfirullahaladzim. Saya bantung, Kang. Nah. Ah. Astagfirullahaladzim. Nggak, nggak kuat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah. Udahlah. Mungkin ini bukan milik kita ya. Bukan milik saya, Pemirsa. Ternyata, benda yang dimiliki nyai tersebut, dia dikasihkan. Tapi mungkin sedang menguji saya, Pemirsa. Sangat berat sekali. Saya tidak bisa mengangkatnya. Bahkan saya dibantu oleh Mas Kameramen pun tidak bisa mengangkat. Ya, berarti ini bukan milik. Maaf, Nyai. Maaf sekali. Terima kasih sekali kamu telah menguji saya. Ya, seberapa besar kekuatan saya. Saya tidak bisa mengangkatnya. Saya mohon maaf. Tapi tetap saya tinggalkan aja lah, Mas. Nggak buat apa. Bukan milik. Jangan memaksa milik orang untuk dimiliki sendiri. Baiklah. Mirsa. Ini akan saya tinggalkan. Mudah-mudahan dia diambil lagi oleh sosok nyai. Kita kembali aja, Mas. Buat apalah. Kayak gini. Udah. Maaf, 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 maaf. 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 Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kaku. Pada kaku, Mas. Aduh. Aduh. Baik, Mirsa. Akhirnya hanya itu saja. Perjumpaan kita sampai di sini. Dan lain waktu kita bisa jumpa lagi. Dan lain kota kita akan jumpa pula. Mudah-mudahan kita masih dikasih umur panjang. Perjumpaan kita akan berlanjut. Alhamdulillahirrohabilalamin. Atas dua doanya. Ya, Mirsa. Walaupun saya tidak bisa berhasil memiliki apa yang dimiliki oleh nyai tersebut. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya saya bisa menjumpai sosok yang ada di kota kediri ini. Baik, Mirsa. Terima kasih sekali. Apabila ada salah kata, saya berserta Mas Kameramin untuk diri. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah ya, kong. Pulangnya ke sana. Ya, kong. Kita kan di sana, kong. Ya, betul. set. Sampai ke sana. Terima kasih.